Yang tanggapi soal satu keluarga meninggal dunia karena kelaparan, Ali Gizi jelaskan manusia bisa bertahan tiga minggu tanpa makan. Spekulasi sementara terkait penyebab kematian satu keluarga di Kalideres beberapa waktu lalu diduga mengalami kelaparan. Dokter penyakit dalam sekaligus ahli Gizi mengatakan manusia bisa bertahan hidup selama tiga minggu tanpa makan. Namun hanya bisa bertahan tiga hari jika sama sekali tidak mengkonsumsi air. Dibutuhkan uji laboratorium untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian satu keluarga tersebut. Mulai dari usus besar dan usus kecil, serta uji laboratorium dari organ hati jenasa. Kayaknya itu nggak ketemu makanan sama sekali ya di lambung. Nah sebetulnya itu bisa aja terjadi karena pengosongan lambung itu kalau normalnya itu sekitar 4 sampai 6 jam. Nah kalau kita lihat misalnya istilahnya pasiennya itu sudah meninggal terus kemudian lambungnya kosong, apakah dia kelaparan atau tidak, nah itu harus dibuktikan dengan misalnya kita lihat dari patologi anatominya mas. Jadi nanti untuk diusus halus sama usus besar, nah apakah dia nanti ada kayak kalau memang dia betul-betul star patient, nah itu seharusnya itu nanti akan ada kayak jaringan lemaknya yang di situ. Sebelumnya warga dihebohkan dengan penemuan jenasa satu keluarga tewas. Dengan kondisinya jenasa mengering, serta tidak ditemukan sisa makanan di lambung jenasa. Polisi juga tidak temukan unsur kekerasan dan hilangnya harta benda di rumah tersebut. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.